. Bojan komentari peran vital Gustavo Franca, back asal Brazil, Gustavo Franca, cepat nyetel bersama Persib, ia menjalin pengertian apik dengan muka lama di kubu Maung Bandung, Nick Kuiper Gustavo Franca dinobatkan sebagai man of the match pertandingan pekan keempat Liga 1 tahun 2024-2025 antara PSM-PS Persib yang tuntas 0-0. Penampilan disiplin Gustavo Franca memastikan Persib meraih clean sheet pertama musim ini, Franca tampak begitu bergairah ketika mampu melakukan blok rusial untuk tendangan lawan pada menit-menit akhir. Ia melakukan selebrasi usai sukses melakukan aksi penyelamatan tersebut, hasil imbang di Stadion Batakan, balik papan, terasa berharga mengingat status PSM sebagai tim pemuncak klasemen. Pelatih Persib, Bojan Hodak, melihat Franca sudah nyaman memainkan perannya sebagai back sentral. Adaptasi cepat Franca adalah kabar baik bagi Persib mengingat musim lalu Alberto Rodriguez butuh lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri, sebelum akhirnya bisa menjadi tembok kokoh pembawa gelar juara. Gustavo terlihat sudah bisa nyaman bermain disini, jika kalian ingat musim lalu ketika Alberto datang, setelah 5 pertandingan, ketika saya tiba disini semuanya berteriak, Alberto out, kata Hodak, tapi pada akhirnya dia bisa kerasan tetap menjadi bagian tim, menetap disini dan bahkan menjadi bagus, andalan tim, tutur Hodak menjelaskan. Franca adalah back yang diboyong dari Liga Portugal, back yang sedang berada dalam usia mapan, 28 tahun, itu musim lalu bermain untuk CD Tondela, klub kasta kedua Liga Portugal. Kemampuan Franca melakukan build-up serangan dari area pertahanan sangat dibutuhkan Hodak. Kecerdasan, pengambilan keputusan, dan visi bermainnya diyakini akan sangat berguna bagi Maung Bandung yang juga bakal tampil di AFC Champions League 2. Terima kasih telah menonton! Kritik Bobotov Persib jadi pujian, kini Tironi masuk daftar top skor Liga 1. Pemain Persib Bandung, Tironi Del Pino berhasil membungkam kritikan dengan performa apik. Terbaru, Tironi Del Pini berhasil mengakhiri paceklik kemenangan Persib Bandung saat melawan PSIS Semarang. Dua gol itu dicetak oleh Tironi Del Pino dan Gustavo de Franca. Tironi menjadi Trisula Rangan Persib Bandung bersama Dimas Derajat dan Ciro Alvis di Laga Malam tadi. Ia ternyata sukses menjadi aktor permainan Persib Bandung yang cukup apik saat melawan PSIS Semarang meski sebelumnya sempat diragukan mendapat kritikan. Kritikan dari Boboto itu tidak lepas dari performa Tironi Del Pino yang sempat angin-anginan di beberapa laga saat ia baru bergabung dengan Maung Bandung. Namun pada laga kontra PSIS Semarang, Tironi berhasil membuktikannya. Ia seolah menjadi pahlawan bagi Maung Bandung, ia mencetak satu gol dan melepaskan 21 umpan untuk rekan-rekannya. Tanpa hadirnya David Da Silva sebagai striker, Tironi Del Pino muncul menjadi pahlawan untuk membuka keunggulan Persib Bandung. Tironi Del Pino juga melepaskan satu asist untuk Gustavo Franca yang berhasil membuat Persib Bandung kembali unggul 2-1 atas PSIS Semarang. Bisa dibilang, 74 menit bermain dari Tironi Del Pino tersebut sangatlah gemilang bagi Persib Bandung yang sempat menjalani tiga laga tanpa kemenangan di Liga 1 2024 ini. Tentu, satu gol dan satu asist dari Tironi Del Pino tersebut seolah menjadi bukti bahwa warisan Luis Mila tersebut bisa menjadi solusi untuk mendomkrak performa Persib Bandung. Total, dalam lima laga di Liga 1 2024 ini, Tironi Del Pino sudah mengoleksi tiga gol di Persib Bandung dan menjadi top skor sementara Maung Bandung. Dua gol sebelumnya dicetak oleh Tironi saat Persib Bandung melawan Dewa United, tiga gol dari Tironi Del Pino tersebut juga melampaui koleksi David Da Silva di Persib Bandung yang harus absen untuk sementara waktu karena cedera. Pelatih Persib respons isu performa Mailson V Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan komentarnya terhadap kritikan para Bobo Toh pada penampilan Mailson V. Bojan Hodak mengatakan, hal itu selalu menjadi pembicaraan setiap ia mendatangkan pemain baru. Kemudian, Bojan Hodak mengatakan terkait alasan Stefano Beltrame pergi yakni karena ada masalah keluarga, bukan pihaknya yang tidak melanjutkan kontrak. Selain itu, terkait Tironi Del Pino yang kembali dari Liga Thailand, Bojan mengatakan bahwa adanya klausul kontrak maka pemain akan diperpanjang kontraknya. Dan kini, Mailson V.5 menjadi sorotan karena dinilai belum memberikan performa terbaiknya. Bojan mengatakan, saat ini ia akan segera berbicara dengan Mailson, karena menurutnya terkadang seorang striker memiliki perasaan sensitif. Seperti yang saya katakan, Mailson saya harus bicara dengannya, untuk melihat apa yang dia rasakan dan terkadang Anda tahu, terutama striker sedikit sensitif, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Lini depan Persib akan diperbaiki jelang lawan Port FC di ACL2. Persib Bandung akan menghadapi Port FC di Laga Perdana Grup FAFC Champions League 2, ACL2, di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Jelang laga bergengsi ini, pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan akan memperbaiki lini depan timnya karena dinilai belum cukup tajam. Perbaikan kinerja lini depan tersebut berdasarkan hasil evaluasi Hodak pada pertandingan melawan PSIS Semarang, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, yang berakhir untuk kemenangan Persib dengan skor 21. Bagi saya, para pemain di belakang dan di tengah sudah bekerja dengan sangat baik, bermain dengan sangat baik, namun kami masih belum cukup tajam, seperti yang saya katakan, tim ini berbeda dengan tim tahun lalu, kata Hodak dilansir laman resmi klub. Pelatih berusia 53 tahun itu memastikan bakal mempersiapkan timnya secara maksimal, menurutnya kebugaran para pemain menjadi modal utama agar bisa mengerahkan kemampuan terbaiknya di Laga menghadapi Port FC. Mungkin saya akan memainkan pemain-pemain pengganti karena ini pertandingan ketiga kami dalam 8 hari, sementara Port FC punya pekan yang bagus untuk mempersiapkan diri, jelasnya, Persib sendiri tergabung di grup FAFC Champions League 2 bersama Zhejiang FC, China, Port FC, Thailand, dan Lion City Sailors FC, Singapura, Laga di penyesihan grup ini akan berlangsung dengan sistem home away. Terima kasih telah menonton!